Dr. Zainuri Hidayat, Dr. Forensik RSUD Margono Soekarjo, Purwakerto mengungkapkan menangani kerangka bayi pembunuhan hasil inses di Purwakerto. Dr. Zainuri Hidayat, Dr. Forensik RSUD Margono Soekarjo, Purwakerto mengungkapkan awalnya dia menduga tulang bayi hasil inses antara Rudy 57 tahun dengan anak kandungnya E26 tahun berbakan tulang berulang hewan. Saat saya menerima tulang berulang dari puskesmas, awalnya saya pikir ini tulang hewan. Setelah meneliti dan tersusun, ternyata benar kerangka bayi manusia. Dr. Zainuri menyakini tulang tersebut merupakan kerangka bayi yang sudah cukup umur untuk keluar dari kandungan. Awalnya saya pikir ini adalah tulang-tulang hewan. Tapi setelah kita hitung lagi dulu. Lepunnya kalau ini ya tutur bayi ini. Kemudian kita sesuai lagi, ya benar. Ini dari awal kita sudah memastikan bahwa ini adalah kerangka bayi manusia. Jadi ini kerangka bayi manusia. Lalu simul pertanyaan, apakah dia itu meninggalannya itu cukup bulan atau tidak? Kalau kita melihat tulangnya itu lengkap dan tumbuh sempurna, dari kami setelah kelima mengatakan bahwa ini dia lahirnya 20 bulan. Lalu apabila ditanyakan apakah ini lahirnya hidup atau mati, kita pakai logik medis saja ya, bahwa kalau orang awam melahirkan tanpa pertolongan medis, kalau tidak, kalau dia tidak matang ya, dia tidak akan mungkin keluar sendiri. Jadi kalau dia misalnya dipaksa digugurkan dulu, kalau dia pakai dugunan atau apa, pasti dikorek-korek dan tidak akan dibuat infeksi. Dan dicombol sekali terjadi menyebabkan kematian bagi punya. Lalu, kok bisa dia keluar sendiri ya? Karena dia sudah cukup bulan. Sudah cukup bulan, sudah masanya itu keluar, dia keluar. Lalu apabila ada pertanyaan lagi, apakah di jalan-jalan dia sudah mati? Kalau kita lihat dia bisa meliharkan sampai ujung, oh bukan, tapi mati-tapi dia bisa keluar. Ia sudah melahirkan sebanyak 7 kali, sehingga menurut Dr. Zainuri, kondisinya memang sudah cukup umur untuk lahir.